Sekarang saya sudah berada di area jembatan Yang sebenarnya saya juga bingung ini namanya Kalau menurut data KAI ya Ini namanya jembatan Cikacampak Sedangkan tadi menurut warga Nama jembatan ini jembatan Cinampak Jadi saya juga bingung Jembatan Cikacampak ini Jadi saya sebutnya Cikacampak saja lah ya Menurut informasi KAI Jembatan Cikacampak ini memiliki panjang kira-kira 160 meter Jadi hanya beda 4 meter Dengan jembatan kereta api Cikabuyutan Jembatan kereta api Cikacampak ini berbeda dengan jembatan kereta api yang lainnya Seperti jembatan kereta api Cikacepit dan Cipembokongan dan Cikabuyutan Jembatan Cikacampak ini Menggunakan tiang beton seluruhnya Jadi ada 5 buah tiang beton disini Beda dengan jembatan sebelum-sebelumnya Yaitu menggunakan tiang campuran Antara tiang beton dan tiang rangka baja Ini saya berada di bawah jembatan Cikacampak Pilarnya sangat besar sekali ini Wah mantap Perasaan saya belum pernah melihat pilar beton sebesar ini ya Dan setinggi ini Di beberapa penelusuran Ini sangat tinggi sekali loh pemirsa Jembatan-jembatan kereta api Di lintas Purwakarta Padalarang pun Tidak ada pilar beton yang sebesar dan setinggi ini Perasaan saya ya Tidak ada gitu Ini sangat besar sekali Mantap Jembatan Cipanerekean pun tidak sebesar ini Sudah suara apa Sudah suara apa Red Red Seperti itu suaranya Kita coba ke seberang jembatan dari arah Banjar ya Tadi itu saya dari arah Pangandaran Sekarang menuju ke arah Banjar Wah mantap sekali ini Pilarnya sangat besar Lagi-lagi loh mantap Dari arah Banjarnya berada di sebelah sana gitu tuh Di sebelah selatan jembatan Cikacampak Merupakan area pesawahan Saya membayangkan ya Bagaimana indahnya Kereta api melintas di atas sana itu Dari ujung sana Sampai ke ujung sana Melintas Terus saya mengambil video dari Area pesawahan ini Itu akan sangat luar biasa sekali Itu akan sangat luar biasa sekali Begitu pun Area pesawahan ini Kalau dilihat dari Dalam kereta Saat melintas di atas jembatan Cikacampak Itu pasti panoramanya akan luar biasa Mantap Cuman sayang sekali ya Sangat beruntung Orang tua-orang tua zaman dulu itu Bisa Mencoba menaik kereta api Dari Banjar ke Pangandaran Dan melintas di jembatan-jembatan Yang eksotis seperti ini Wah mantap Sayangnya pada waktu itu Teknologi belum secanggih sekarang Jadi belum banyak yang mendokumentasikan Jalur ini Karena waktu sudah semakin sore Saya harus bisa sampai ke jembatan Cipanerkean Saya harus berusaha berlari Untuk bisa cepat sampai ke atas Akhirnya sampai juga Di atas Jembatan Cikacampak Dari arah Banjar Sebenarnya jembatan Cikacampak ini Tidak jauh dari jembatan Cikabuyutan ya Paling Hanya sekitar 200 meter Atau 150 meteran Alhamdulillahnya ya Ketika saya mencoba berusukan Di sini Sangat Cukup bersih Tidak ringgun Mantap Nah ini Jembatan Cikacampak dari arah Banjar Begini kondisinya Kesana Menuju ke Pangandaran Ini jembatan Cikacampak Dari Arah Pengandaran Menuju ke arah Banjar Ke arah sana itu Menuju Banjar Yang tadi Saya berada di ujung sana Sedangkan ke arah sana itu Ke arah Pengandaran Itu di bawah sana itu Merupakan Area pesawahan Yang Tadi ada Yang tadi saya berada di bawah sana Luar biasa sekali ya Bangunan-bangunan Belanda Di sini sudah Lumayan rimbun ya Mari kita lanjutkan Menuju arah Cipanerekean Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita coba Biar dulu Benar di sini ada bekas jembatan kecil Itu Gorong-gorongnya berada di bawah sana Sini juga ada Fondasi-fondasi Sudah ada Sejak zaman Belanda Saluran airnya Sebelah sini juga ada sumur Kemungkinan sumur ini juga sudah ada sejak zaman Belanda ya Karena saluran airnya Ke arah sana Menuju ke selokan yang tadi Kemungkinan bekas mandi atau apa gitu Di sini banyak yang Membuat saya Sport jantung ya Banyak yang teriak-teriak di atas pohon Itu yang lagi Menyadap Apa namanya ya Ya nyadap lah Itu buat Gula Saya kaget Jadi Mereka itu dari pohon ke pohon Itu saling bersahutan ya Berteriak-teriak Untuk saluran airnya itu Di bawah juga Lanjutannya Di bawah sini ada Gorong-gorongnya Berteriak-teriak Di sini juga ada jembatan kecil Ternyata hanya jembatan kecil Sama seperti yang sebelumnya Tapi di sini sudah terkena longsor ya Area ini Sudah terkikis air Tadinya hanya Saluran air kecil Seperti selokan Lanjut ke sana terhalang Jadi harus muter Di depan saya dulunya Ada sebuah perlintasan kereta Nah itu perlintasannya Sekarang menutup Ke arah Spanarepean Yaitu berbelok ke arah kiri Itu jembatannya Sama seperti yang sebelumnya Jembatan kecil Hanya selokan saja Memori kamera saya Memori kamera saya Sudah hampir habis Banyak yang memperhatikan saya Disangkanya Jalur kereta api ini Mau diaktifkan kembali Tapi memang sih Mudah-mudahan diaktifkan ya Walaupun Entah kapan gitu Nah di bawah sini juga Ada jembatan Jembatan kecil Untuk mengawirkan air Dari sisi Utara Selatan Ke laut Area ini merupakan area yang Mungkin pemirsa pernah lihat Di scan salah satu video Pada zaman Belanda dulu Saat kereta api melintasi Di bagian atas sana Disitu Arah kamera Menyorot Kepada batu yang berada di sebelah sana Nah itu batu yang di sana Kondisinya tidak banyak berubah ya Untuk area ini Hanya saja Raya-raaya apinya yang sudah diaktif Sangat luar biasa sekali Saya jadi bisa Membayangkan ya Bagaimana Naik kereta api pada zaman dulu Hayang setang mancing Dari atas batu Ke arah sebelah sana itu Pangandaran Pantai Pangandaran Yang kayak bukit itu adalah cagar alam Nah ini cagar alam Jadi Jalur yang sedang saya pijak saat ini itu Berada di samping laut Di bawah tebing Mantapkan Mantap sekali Di bagian jalur ini itu ada videonya ya Video Pada jaman Belandanya Saat kereta api melintas di area ini Nanti saya sertakan juga videonya Agar pemiksa bisa Merasakan bagaimana Melewati jalur ini Pada jaman dulu Nah disini Memangkas bukit Kirikan Dengan Dataran yang tinggi Karena saya lupa membawa holder Untuk action cam Saya mau pergi Gimotor gak pake kopling dong Gokil 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 selamat menikmati nah di bawah sana juga terdapat sebuah jembatan jembatan kecil seperti tadi karena bukan aliran sungai yang cukup besar jadi ini dulunya memang aliran sungai lembahan terus dibuatkan tanggul wak 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 sini juga membelah bukit saya kira tadi enggak ada jalan ternyata ada mulah bukit ya kiri kanan punten-punten ya selamat menikmati jadi memang di area sini tuh jalurnya membelah bukit ini batuan keras sudah dapat dibayangkan ini saat pembangunannya itu lontak laut lagi ternyata 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 selamat menikmati sehingga tiga menit lagi memori saya disini udah mentok gak bisa lanjut lagi ke sana itu disana jembatan kereta api Cipanarekian tapi saya akan coba saja kesana ya, siapa tau sekarang kondisinya sudah bersih sekarang memori nya sudah longgar lagi berkat kantong ajaib yang saya bawa jadi ada berbagai macam-macam peralatan di dalam tas saya ada memori, ada baterai juga dan lain-lain karena untuk penelusuran seperti ini itu harus benar-benar prepare jadi tidak sampai kehabisan memori ataupun baterai saat di tengah hutan seperti ini kan itu akan sangat sia-sia sekali ya sudah jauh-jauh ternyata kehabisan amunisi nah ini sebenarnya sih saya sempat kesini ya dulu sekitar ada dua tahun yang lalu di depan sana itu jembatan Cipanarekian sebelum jembatan Cipanarekian juga disini membelah bukit ini batuannya cukup keras loh pemirsa kalau saya lihat ya sangat hitam legam ngiring ngedokumentasikan karya laluhur-laluhur kangen pengetahuan anak incu nanti saya akan sertakan juga petanya ya pada maps agar pemirsa tidak bingung saya pengen lihat kesini dulu lanjut lah sore juga udah jam berapa ya udah jam 4 lebih 1.4 jadi saya kalau melihat disininya rimpun seperti ini pasti di jembatan Cipanarekian yang betonnya yang sebelah sini itu sama sepertinya ya ternyata betul kondisinya masih rimpun gak bisa kesana udah balik lagi aja udah bekas hati ini udah jahalan ini awal dari jembatan betonnya ternyata masih rimbun wow sungguh indah sekali dari atas ini mantap pengandaran disana muara cipanarekian ini jembatan betonnya wah kalau bawahnya bersih saja pasti kelihatan mantap nih kayak benteng pertahanan katanya sih kata Kang Adit di area sebelah sini ada gua-gua Belanda untuk pengintaian tapi udah bener-bener rimbun sekali ya susah selamat menikmati selamat menikmati ternyata jembatan beton ini cukup panjang juga sampai ke ujung sana tuh hampir ke jembatan cipanarekian cuman kesananya rimbun ngari selamat menikmati 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 selamat menikmati